Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tetap semangat Kita bahas hukum lagi Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan Teman-teman kita Ini Saya bacakan lagi pertanyaan dan tanya jawabnya Mudah-mudahan bermanfaat buat rekan-rekan Selamat malam Bapak Beni Maaf mengganggu Salam kenal Saya Titik-titik Mau tanya Kalau misalnya Kan Dalam kerjasama Atau join Di suatu perusahaan Lalu bubaran pecah Tapi Utang-piutangnya masih banyak Dan belum terselesaikan Di blunas Atau orang tersebut Tidak mau membayar kepada kita Atau saya Apakah hal tersebut bisa dilaporkan Ke pihak Polda Dan bisa dijadikan hukum pidana Lalu Kenapa setelah saya laporkan ke Polda Malah Kasus dilemparkan ke Polestabes Dan belum ada pemanggilan oleh pihak Polest Terhadap orang yang saya laporkan Karena kasus Ada kecurangan di dalam Itu lihat dulu perusahaannya Bentuk apa Karena ada undang-undang tersendiri Terus dia jawab lagi Dia balas Lalu bagaimana supaya jadi pidana Pak Katanya Terus saya jawab Kalau memenuhi unsur pidana Pasti pidana Tidak perlu dibuat-buat Dia menjadi pidana atau tidak Nah Terus dibalas lagi Bagaimana kalau banyak yang dirugikan Pak Karena supplier lain juga Pada dimakan juga Bukan hanya saya yang kena makan Saya yang joinannya dimakan Apalagi suppliernya Total kerugian supplier yang dimakan Ada Kalau 5 miliaran Pak Gimana jalan keluarnya Terus saya jawab Kalau kau banyak-banyak Itu bisa jadi pidana Lalu dibalas lagi Pastikan Pak Sangat banyak Pak Supplier dimakan Sekitar 5 miliaran Udah lapor ke Polres Tapi sama Polres Dilepar ke Polres Pak Oleh Polres hanya dipanggil Yang punya perusahaan Dan kepala produksinya Yang supplier belum dipanggil Pak Dan sampai sekarang Belum ditangkap pelakunya Pak Kalau Kalau Gak mau jadi saksi Gak ada yang mau jadi saksi Gimana Pak Kan semua orang Tidak berani jadi saksi Pak Apalagi sama polisi Gak semua orang berani Pak Terus saya jawab lagi Cari saksi yang banyak-banyaknya Bujuk supaya mau Nanti bawa ke penyidik Saya bilang Dibalas lagi Kalau belum dipanggil-panggil Polres Gimana Pak Sedangkan banyak yang merugikan Jadi begini Bisa jadi kita melapor ke Polres Tapi karena wilayahnya mungkin Masih wilayah Polres Dan di Polres mungkin banyak perkara yang Mesti dikerjakan Bisa saja didimpahkan ke Polres Yang penting TKP-nya masih wilayah Polres tersebut Gak ada masalah Nah kalau misalnya bagaimana Kalau Kita merasa lambat Ya penanganannya Kita bisa menghubungi penyidik Rekan-rekan Jangan sungkan Ya Langsung hubungi penyidiknya Koordinasi Kerjasama yang baik Tapi bukan untuk Poli KKN Tapi Semata-mata membuat terang perkaranya Rekan-rekan Ini dia Coba kita buka lagi Pertanyaan berikutnya Selamat siang Pak Selamat siang aja dia Selamat malam Pak Saya mau bertanya Tapi gak ada yang ditanyakannya Nah ini dia rekan-rekan As katanya Maksudnya mungkin Assalamualaikum Lain kali rekan-rekan Kalau Memberi salam Jangan disingkan Assalamualaikum Waalaikumsalam Saya jawab juga Saya wanita yang terlilik Hutang rentenir Saya meminjam uang Untuk saya pakai Mencici rumah Sampai saat ini Saya tetap membayar Setiap hari Hanya semampu saya Bunga rentenirnya 50% Jumlah hutang saya Sangat besar Di hutang Beserta Bunga Dan saya Sering Diancam Akan dilaporkan Polisi Saya Ritekan terus Melunasi Hutangnya Pada bulan 4 Jika tidak Rentenir Mau mengambil rumah Yang saya Tempati Apakah harus Seperti saya ini Akan berujung Di penjara Hanya karena Saya tidak mampu Melunasi Karena saya Hanya mampu Mencici Hutang saya Terus saya Jawab Tidak bisa Dipidana Itu kan Perdata Hutang Dengan Biasa Mereka juga Tidak bisa Mengambil barang Ibu Sembarangan Karena Mencita barang Hanya boleh Dilakukan Atas perintah Pengadilan Terus dibalas Lagi Tapi saya Pernah dipaksa Tandatangan Di atas Matre Terus saya Jawab Jangan mau Kalau dipaksa Laporkan polisi Saya bilang Dibalas lagi Rekan-rekan Saya sudah Tandatangan Pak Karena saya Takut Waktu itu Hanya Di surat tersebut Tidak ada saksi Dari pihak luar Rentenir ini juga Sudah mengambil rumah Tetangga saya Yang senasib Rumahnya Diambil Sama rentenir Jadi Saya Jawab Tidak mungkin Dilaporkan Ke polisi Saya bilang Itu Berdata Kalau mereka Maksa Memaksa Tandatangan Laporkan ke polisi Saya bilang Gitu Mengenai rumah Teman Tetangga Yang Yang Diambil Sama Rentenir itu Tidak masuk akal Tidak mungkin Diambil rentenir Kecuali Melalui pengadilan Terus dibahas lagi Saya takut Karena Tidaknya Orang Ternama Kaya Mereka 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 punya Kuasa Yang cukup Bahkan Saya sudah Didatangi Bodigar Diancam Dihina Lewat telepon Saya juga Sudah alami Lewat Bodigar Sewan Rentenirnya Saya Mohon Solusinya Pak Katanya Saya Jelaskan Lagi Kalau masalah Hutang Pihutang Kalau kita Memang punya Hutang Kita bayar Kalau kita Tidak Mampu Bayar Sampaikan Bahwa Kita belum Punya Uang Untuk Membayar Kalau Memang Dia hutang Pihutang Murni Tidak Akan Bisa Dipidana Kalau Dipaksa Dengan Kekerasan Udah Laporkan Ke polisi Tidak Kekerasannya Jadi Kalau Ditanya Solusinya Bagaimana Pak Katanya Solusinya Kita Bayar Hutang Kita Kalau Tidak Mampu Bayar Sampaikan Bujuk Tidak Ada Jalan Lain Dan Kalau Dia Maksa Kita Laporkan Polisi Begitu Ini dia Pertanyaan Pertanyaan Yang masuk Nanti Kita Buka Lagi Pertanyaan Berikutnya Pada Kesempatan Lain Yang akan Membawa Kita Menambah Ilmu Dan Membuat Kita Terhindar Dari Keseluan Sampai Berjumpa Kepala Tetap Semangat Jauhkan Diri Dari Masalah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Uru Uru Semangat